Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak hebat? Semoga anak-anak semuanya baik-baik saja ya Dan masih semangat terus belajarnya Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Isa Dalam pelajaran tematik kelas 1 Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Semuanya sika berdoa Before we start our lesson today Let's say basmallah first Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu Yaitu melanjutkan tema 2 Tema 2 atau 1B Kegemaranku subtema 3 Subtema 3 itu adalah Gemar menggambar Ada di halaman 59 Anak-anak bisa membukanya ya di rumah ya Nah kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Bunda Isna sebelumnya punya lagu Coba nanti anak-anak bisa menebak dari lagu yang dinyanyikan Bunda Isna Oke semuanya simak Bunda ya Satu Satu Tiga Buah jeruk Banyak jenisnya Dan juga banyak ukurannya Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Bentuknya bola Jeruk beli jeruk yang besar Jeruk yang kecil limau namanya Rasa jeruk bermacam-macam Ada yang manis ada yang asam Tadi kita belajar tentang buah jeruk yang bentuknya bola Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang Ada apa saja jenis bangun ruang itu Agar lebih jelas silahkan anak-anak langsung saja Menyimak video penjelasan dari bunda berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan afiat Berjumpa kembali dengan bunda Sofi Kita akan belajar tentang bentuk bangun ruang Apakah bangun ruang itu? Bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi Merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang Dan dibatasi oleh sisi-sisi seperti balok, bola, dan banyak lagi Macam-macam bangun ruang yang akan kita pelajari adalah Kubus, balok, tabung, dan bola Halo adik-adik Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang Ayo kita mulai Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume Ada beberapa bentuk bangunan ruang yang akan kita pelajari kali ini Balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut Balok Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya yang sama Sisi atas dan sisi bawah Sisi samping kiri dan kanan Serta sisi depan dan belakang Di sekitar kita ada banyak loh bendai mempunyai bentuk balok Seperti lemari Penghapus Buku Dan lainnya Kubus Kubus mempunyai enam sisi yang berukuran sama Contoh benda dengan bentuk kubus adalah Kotakado Dadu Dan sebagainya Tabung Tabung mempunyai bentuk tutup dan alas yang bentuknya lingkaran Seperti gelas Roda mobil Dan lain-lain Bola Bola mempunyai bentuk bundar Contoh bentuk bola adalah Bola basket Bola tenis Dan sebagainya Kerucut Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran Dan bagian atas berbentuk runcing Benda dengan bentuk kerucut adalah Nasik tumpeng Topi petani Dan sebagainya Nah sekarang benda apa saja di rumah kalian Yang memiliki bentuk seperti bangun ruang tadi Sampai disini dulu ya adik-adik video tentang bangun ruang Sampai jumpa di video selanjutnya ya Nah anak-anak Mari kita perhatikan bentuk benda berikut ini Benda mana saja yang berbentuk bola Kubus, tabung, dan balok Klereng berbentuk bola Kota kado berbentuk kubus Gelas berbentuk tabung Kota tisu berbentuk balok Tetap semangat belajar ya anak-anak Diteladan semua anak itu hebat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana Pasti anak-anak sudah lebih paham ya Setelah menyimak video dari bundar tadi Ternyata menyenangkan sekali belajar tentang bangun ruang itu Bangun ruang itu ada apa saja Coba kita ulangi sekali lagi Ada empat Ada bola Ada tabung Ada gugus Dan ada balok Hebat semuanya Oke anak-anak setelah ini langsung saja Bisa mengerjakan kuis atau tugas Yang sudah bunda sediakan di website gilerni Seperang teladan Oke semuanya bisa Pasti bisa Karena diteladan Semua anak itu hebat Setelah dulu pembelajaran kita hari ini Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah Semuanya sika berdoa Nahtatim bilhamdalah Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Bunda isa mohon maaf kalau ada salah Sampai jumpa pada pembelajaran besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.